Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kementerian Keuangan memberikan penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada beberapa pemerintah daerah atas laporan keuangannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan secara garing dalam acara rakernas akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021 pada selasa 14 September 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 10 kali berturut-turut. Pemerintah daerah lain yang juga menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian selama 10 kali berturut-turut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berterima kasih dan mengapresiasi kinerja para aparat sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN di Provinsi Jawa Tengah yang sudah bekerja cukup keras, kalau nggak salah sejak 2011 kita bisa WTP dan berturut-turut selama 10 kali tentu ini mengembirakan ya. Jadi artinya juga sejak zaman Pak Bibit kan ya, jadi Pemprov Jawa Tengah sudah mereform dirinya untuk mengelola keuangan negara, keuangan daerah ini dengan baik. Ganjar berharap penghargaan WTP menjadi tradisi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi pemicu dalam mengelola keuangan bertanggung jawab dalam kondisi pandemi. Transparansi dan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja dengan akuntabel, kredibel, penting dipahami seluruh elemen pemangku kepentingan. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola di masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Karena yang kita gunakan adalah dana publik, dana rakyat. Dan kita harus mempertanggungjawabkan secara baik. Opini wajar tanpa pengecualian merupakan standar pengelolaan yang wajib dipertahankan lembaga, institusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Standar ukuran ini mampu mendorong perbaikan kinerja dan pengendalian internal secara terus menerus.